Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah lukum anak-anak kelas 4 Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Serta selalu mendapatkan ribuan rahmat dari Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Alhamdulillah tidak terasa kita bertemu kembali ya Nah semoga apa yang sudah bapak sampaikan Dapat bermanfaat untuk kalian semua Nah hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam Khususnya di kelas 4 Dan juga tidak terasa kita berada pada pertemuan yang ke-9 Semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 Untuk itu bapak harapkan kepada anak-anak kelas 4 Agar menyiapkan alat tulisnya Dan silakan untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu Nah anak-anak kelas 4 A, B, C, dan D Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari materi tentang bab 2 Ada yang masih ingat? Tentang apa? Ya, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW Nah Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertugas untuk memberikan dakwah kepada umat Islam Tetapi beliau juga ditugaskan sebagai rahmat untuk seluruh alam Nah ada yang masih ingat apa saja tugas beliau Nah yang pertama bapak ulang kembali ya Yang pertama yaitu syahidan Nah yang berarti saksi Yang kedua ada mubashiran Yang artinya pemberi kabar gembira Nah yang ketiga yaitu naziron Yang artinya pemberi peringatan Yang keempat ada da'ian ilallah Yang artinya penyeru kepada agama Allah SWT Dan yang kelima ada sirojan muniron Yang artinya cahaya yang menerangi Nah Alhamdulillah kita sudah belajar materi tersebut Dan untuk hari ini insya Allah bapak akan memberikan materi lanjutannya Yaitu tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW Nah anak-anak kelas 4A, B, C, dan D Sifat wajib Nabi Muhammad SAW tersebut Sering kita dengarkan baik itu melalui lagu Lagu-lagu islami maupun dari buku-buku islami Bisa diperpus atau di Gramedia Maupun di toko buku yang lainnya Nah sifat-sifat dan perilaku mulia Nabi Muhammad SAW Itu terdapat dalam 4 sifat wajib Ada 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul Nah keempat sifat tersebut Yang pertama ada sidik Yang kedua amanah Yang ketiga tablik Dan yang keempat fatonah Nah jadi Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat wajib yang pertama ada sidik Yang kedua ada amanah Yang ketiga tablik Yang keempat fatonah Nah insya Allah hari ini kita akan Mendalami dan mempelajari Dari sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW Nah terus disimak ya Yang pertama yaitu sidik Nah sidik itu berarti Jujur Atau benar Ya Beliau tidak pernah berdusta Jadi contoh dari sifat sidik ini Sifat jujur Nabi Muhammad SAW adalah Ketika beliau berdagang Milik barang dagangannya Khadijah radiallahu'an Beliau selalu berkata Apa adanya Nah baik terhadap pembeli Maupun kepada saudagarnya Hal ini membuat Khadijah radiallahu'an Tertarik Dan menjadikannya sebagai suami Jadi Nabi Muhammad SAW Pada waktu dulu itu Sebelum menikah Beliau ikut Rombongan dari Khadijah untuk berdagang Ya Jadi Khadijah ini merupakan saudagar yang sangat kaya raya Nah saking percayanya Khadijah Kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga Membuatnya Menjadikannya sebagai suaminya Nah Masya Allah ya Jujur Beliau tidak pernah Mengurangi bahkan Melebih-lebihkan Apa yang Didagangkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi tidak pernah Berbohong Nah Semua Nabi dan Rasul itu Memiliki sifat jujur dan benar Jadi tidak hanya Nabi Muhammad SAW Baik perkataan Maupun perbuatan Nah sebelum diangkat menjadi Nabi Itu Nabi Muhammad SAW Itu dijuluki Al-Amin Nah Al-Amin itu Artinya dapat dipercaya Beliau dijuluki Al-Amin Oleh masyarakat Kurais Hal itu karena Nabi Muhammad SAW Selalu jujur Dan bisa dipercaya Dalam segala hal Nah oleh karena itu Nabi Muhammad SAW Mustahil Bersifat Kijib Ya Kijib Kijib itu yang berarti Berdusta Nah jadi Kebalikan dari Sifat sidik Artinya Kijib Ya Jujur Dan Berdusta Jadi beliau Mustahil bersifat Kijib Nah mudah-mudahan Kita juga terhindar Dari sifat Kijib tersebut Dan terus berusaha Jujur Dan lebih baik Walaupun Istilahnya Berkatalah yang Pahit Walaupun Apa Berkatalah yang benar Walaupun Pahit Nah itu ya Jadi jangan sampai kita berdusta Kepada teman Kepada Orang lain Kepada Guru Terlebih-lebih Kepada orang tua kita Ya Nah kemudian Sifat Nabi dan Rasul Yang kedua Yaitu Amanah Nah Amanah itu artinya Dapat dipercaya Jadi Rasulullah S.A.W. adalah Sosok yang kuat Dalam memegang tanggung jawab Yang diserahkan Kepadanya Jadi contoh Sifat amanah Dari Rasulullah S.A.W. adalah Saat beliau masih Berumur Saat masih Anak-anak ya Berumur belia Beliau dipercaya Untuk Menggembalakan Kambing Milik saudaranya Dan milik Orang Mekah Tak pernah Terlintas Dalam Pikiran beliau Itu Untuk menjual Kambing tersebut Nah Jadi saking Percayanya Itu Beliau ditugaskan Kepada Apa Dari orang Kurais Menugaskan Rasulullah Untuk menjaga Kambing Jadi tidak pernah Terlintas sedikitpun Di benak beliau Untuk menjual Bahkan Berbuat Yang tidak baik Kepada Kambing tersebut Makanya Beliau Beri gelar Amanah Artinya Dapat Dipercaya Nah Setiap Nabi dan Rasul Juga selalu Berusaha Menjaga Setiap Amanah Yang diberikan Kepadanya Nah Jadi Mereka Ini Mustahil Bersifat Khyyanat Nah Kebalikannya Itu Yaitu Khyyanat Yaitu Artinya Menghianati Amanah Yang dipercayakan Kepadanya Jadi Mustahil Nabi Dan Rasul Bersifat Khyyanat Mudah-mudahan Juga Kita Tidak termasuk Dalam Golongan Khyyanat Mudah-mudahan Kita selalu Amanah Dan Sekecil Apapun Orang memberikan Amanah Kepada kita Harus Kita Sampaikan Jangan Sampai Amanah Tersebut Hilang Ataupun Kita Berkhianat Nah Kemudian Ya Ini Dari Contoh Sifat Beliau Tadi Mengembalakan Kambing Milik saudaranya Dan Milik Orang Mekah Nah Yang Ketiga Yang Ketiga Ada Tablik Nah Tablik Artinya Menyampaikan Rasulullah S.A.W. adalah Seorang Rasul yang Setiap Kali Menerima Wahyu Pasti Beliau Menyampaikannya Kepada Umat Beliau Tidak Menutup Menutupi Juga Tidak Menambah Ataupun Mengurangi Apa Yang Harus Disampaikan Jadi Beliau Tidak Pernah Mengurangi Maupun Melebihkan Apa Yang Disampaikan Allah S.A.W. Kepada Nabi Muhammad Beliau Langsung Menyampaikannya Kepada Umat Islam Nah Tablik Ini Ini Juga Dimiliki Dimiliki Oleh Semua Nabi Dan Rasul Jadi Suatu Kewajiban Dalam Menyampaikan Perintah Dan Larangan Dari Allah S.A.W. Oleh Karena Itu Mereka Mustahil Bersifat Kitman Kitman Nah Yang Artinya Menyembunyikan Pesan Dari Allah S.A.W. Jadi Kebalikan Dari Sifat Tablik Atau Menyampaikan Ini Adalah Kitman Yang Artinya Menyembunyikan Pesan Dari Allah S.A.W. Wata'ala Nah Mudah-mudahan Kita juga Termasuk Dalam Golongan Tablik Dan Terhindar Dari Sifat Kitman Ini Nah Kemudian Yang Keempat Dari Sifat Wajib Nabi Muhammad Dan Rasul Lainnya Yaitu Fatonah Nah Anak-anak Kelas 4 A.B.C. Dan D Fatonah Itu Artinya Cerdas Ya Cerdas Atau Bijaksana Jadi Cerdas Dan Bijaksana Nah Kecerdasan Rasulullah S.A.W. Tersebut Melebihi Kecerdasan Dari Orang Lain Jadi Kecerdasan Rasulullah S.A.W. Terbukti Mampu Menerima Wahyu Dari Allah S.W.T. Nah Yaitu Sebanyak Berapa Jus 30 Jus Nah Dan Beliau Mampu Menyampaikan Wahyu Tersebut Dengan Sangat Baik Bayangkan Bisa Kita Bayangkan Itu Dari Pertama Surah Diturunkan Surah Apa Ada yang Masih Ingat Surah Al-Alak Ya Ayat 1-5 Dan Seterusnya Kemudian Ada Surah Al-Mudasir Ayat 1-7 Nah Sampai Kalau Dari 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 Awal Surah Itu Ada Al-Fatihah Lebak Orah Dan Seterusnya Sampai Surah An-Nas Nah Itu Beliau Mampu Menyampaikan Dengan Sangat Baik Tidak Melebihkan Dan Tidak Mengurangi Nah Anak-anak Loh sempat Fatanah Ini Juga Dimiliki Oleh Semua Nabi Dan Rasul Jadi Untuk Memacahkan Semua Permasalahan Dari Umatnya Oleh Karena Itu Setiap Nabi Dan Rasul Harus Cerdas Dan Bijaksana Nah Beliau Juga Harus Cerdas Dan Bijaksana Dalam Memacahkan Setiap Permasalahan Nah Kemudian Disamping Tersebut Disamping Itu Apa Yaitu Baladah Nah Lawan Kata Nah Baru ingat Lawan Katanya Itu Dari Fatanah Adalah Baladah Nah Baladah Ini Artinya Bodoh Ya Jadi Beliau Baik Nabi Dan Rasul Itu Mustahil Bersifat Bodoh Makanya Rata-rata Keseluruhan Nabi Dan Rasul Itu Memiliki Sifat Yang Sangat Cerdas Dan Bijaksana Nah Anak-anak Kelas Sempat ABC Dan D Mudah-mudahan Juga Kita Termasuk Dalam Golongan Fatanah Kemudian Terhindar Dari Sifat Baladah Tersebut Ya Jadi Apabila Kita Sudah Mampu Minimal Kita Mengamalkan Dari Empat Sifat Wajib Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Maka Insya Allah Kita Akan Apa Kita Akan Ditolong Oleh Allah S.W.T Ya Dan Kita Juga Akan Berkumpul Bersama Rasulullah Bersama Para Nabi Dan Rasul Insya Allah Ya Oleh Karena Itu Bapak Harapkan Terus Dijaga Kebaikannya Jaga Ahlaknya Kemudian Jaga Terus Sifat Baik Dari Jujur Tadi Kemudian Dapat Dipercaya Kemudian Menyampaikan Dan Cerdas Nah Terus Kita Jaga Mengamalkan Insya Allah Nah Alhamdulillah Anak-anak Kelas 4 FBC Dan D Pertemuan Pertemuan Cukup Sampai Disini Dulu Nah Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Bapak Akan Sedikit Memberikan Latihan Nah Latihan Tersebut Yaitu Tujuannya Untuk Lebih Mengingatkan Pian Laki Dan Menguatkan Materi SKI Ini Dengan Sebaik-baiknya Ya Agar Lebih Kuat Lagi Ingatannya Jadi Materinya Apa Materi Tentang Latihan Itu yang Sudah Kita Pelajari Di Bapak 2 Sampai Hari Ini Ya Nah Terus Semangat Belajarnya Dan Jaga Kesehatan Bapak Semoga Kita Selalu Beri Kesehatan Dan Pian Menjadi Anak Yang Soleh Dan Solehat Terima Kasih Bapak Ucapkan Insyaallah Persiapkan Latihannya Bapak Harapkan Bapak Harapkan Sekali Agar Anak Mendapatkan Nilai Yang Tinggi Tinggi Intinya Baca Dulu Pelajari Baru Jawab Nah Karena Nanti Nilai Tersebut Yang Akan Bapak Ini Atau Kumpulkan Untuk Dibuat Kedalam Pembagian Rapot Jadi Jangan Sampai Kosong Jangan Sampai Rendah Rendah Istilahnya Rendah Sekali Kedah Bapak Tapi Yang Lain Tinggi Nah Cuman Bapak Harapkan Agar Selalu Tinggi Nah Maka Dari itu Terus Belajar Yang Semangat Terima kasih Bapak Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Nabi Dari Him Nabi Dari